Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, hari ini hari Jumat, tanggal 13 Agustus. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur kepadanya atas segala kebaikan dan cintanya yang selalu kita alami setiap waktu. Marilah kita juga mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan, berdoa untuk para penderma kita masing-masing, mungkin ada orang yang selalu mendoakan kita, mereka juga termasuk penderma kita. Mungkin ada yang memberi kita sumbangan finansial, barang, atau pikiran-pikiran yang bagus. Semoga segala kebaikan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami ingat penderma kami yang membantu kami di Novisiat Changshabda Kubu. Juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus untuk kita semua, dan selalu membacakan firman Tuhan untuk kita, agar kita jangan lupa bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita, dan selalu menyertai kita, dan selalu mengingatkan kita, akan kehidupan kita. Semoga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, begitu banyak yang menderita sakit saat ini, ada yang diserang virus Corona. Kita mohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Semoga zaman Tuhan mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Semoga berdoa untuk para dokter, para perawat yang selalu membantu mereka, baik yang karena virus Corona, maupun karena sakit bawah. Kita juga berdoa untuk mereka semua meninggal dunia, secara khusus, intensi dari Frater Faris, Jemparus, untuk menek Damasus Madu, untuk menek Damasus Madu, Elisabeth Kurnia, Omar Rofina Zhu, Prater Arsene, Prater Arsene Kobo, berdoa mohon rahmat kesehatan dan keberhasilan dalam usaha bagi keluarga Bapak Yosef Salu, dan juga yang meninggal dunia, Kakak Emil, Kakak Emil Linda Salu, Nenek One Kusi, Sakaria Salu, Antonius Anunu, dan juga Ignatius Suiki Iswati, Ignatius Suiki Iswandi, Ignatius Suiki Iswandi, dan Yosef Iswardi, ini intensi dari Kakak Ilyani. Semoga mereka semua diberi kebahagiaan kekal tinggal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga mereka yang sudah meninggal tetap mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita memulai bisa kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sertamu, dan Sertamu, dan Sertamu juga. Saudara-sertamu yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan janji kita masing-masing sesuai dengan panggilan hidup kita. Injil ngomong tentang perkawinan, bahwa ada yang bercerai, sudah tinggal bersama kemudian cerai lagi. Mungkin ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kenal, mengalami kesulitan seperti itu, bahwa keluarga perkawinan mereka terganggu, ada yang cerai, tapi ada juga yang tetap setia. Mereka sama-sama mempersambahkan mereka juga dalam misalnya ini, terlebih mereka-mereka yang masih ada gangguan keluarga, perkawinan, cakraman perkawinan kurang diperhatikan. Semoga doa-doa kita, membantu mereka agar mereka kembali teguh dalam hidup perkawinan mereka. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, maka kamu ampun, ada segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, engkau memanggil kami, supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa, dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menerita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejakmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang mahu kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengambil kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam isa ini, saya juga berdoa untuk yang sakit juga, Albino Gusmau, Robert Rita Piret, yang seringkali kurang sehat, Pater Lazarus Tovaniro, teman kelas kami, SVD, yang lagi dirawat di San Dukarolus, Jakarta. Semoga mereka mendapat pelayanan yang baik. Semoga dokter-dokter membantu mereka dengan baik. Dan semoga Tuhan senantiasa menjalankan mereka semua, agar mereka boleh kembali sembuh. Marilah berdoa. Alah Bapak kami di surga, segala yang ada pada kami, engkau lah yang memberi. Segala milik kami, kami terima berkat kemurahanmu. Semoga kami meluhurkan misteri, bahwasannya engkau telah menciptakan kami, serta selalu penuh belas kasih terhadap siapapun, yang menyerukan namamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantaran kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikim. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala, Nenek moyangmu yakni Terah, Ayah Abraham dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi, Aku mengambil Abraham, Bapakmu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanan. Aku melipat gandakan keturunannya, dan memberinya Isa. Kepada Isa ku berikan Yaakub dan Esau. Esau ku beri pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu, Aku mengutus Musa dan Harun, dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian, Aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa Nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kalian sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar Nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka, ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di Padanggurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amuri yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zipor, Raja Muak, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Biliam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi, aku tidak mau mendengarkan Biliam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jericho, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amuri, orang Firis, orang Kanaan, orang Hed, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yehus. Tetapi, mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian, aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari hadapanmu, seperti aku telah menghalau kedua Raja Amuri. Sungguh, bukanlah pedangmu, dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu, negeri yang kalian peroleh, tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki, tanpa membangunnya. Juga, kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun saitun, yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, Kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bersyukur. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukur. Assalamualaikum. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, Bukan sebagai perkataan manusia Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan sertamu Tuhan sertamu juga Inilah indir Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari datanglah orang-orang farisi kepada Yesus Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab Tidakkah kalian baca bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan ia bersabda Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka itu bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia? Kata mereka kepada Yesus Mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai Jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu Tetapi sejak semula Tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Padang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zina Lalu kawin dengan wanita lain Ia berbuat zina Maka murid-murid berkata kepada Yesus Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir Demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Demi kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Kenapa ia mengerti Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Cinta sejati Dan kesadaran akan kesucian Sakramen perkawinan Adalah kunci kesetiaan suami istri Saudara-saudara 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 yang terkasih dalam Kristus Hari ini Orang Farisi Alih-alih Taurat bertanya kepada Yesus Bolehkah orang cerai? Yesus menjawab Sesungguhnya tidak ada perceraian itu Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia Kalau kita ingat kembali Soal pernikahan suci Yang diberkati Oleh pejabat gereja Oleh pastor Oleh uskub Oleh pendeta Kalau mereka sudah diberkati Menerima sakramen pernikahan suci Itu berarti Cinta dari suami istri Sudah disatukan Oleh Tuhan sendiri Karena itu Yesus katakan Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia Tetapi kenyataannya Begitu banyak orang yang cerai Dan pertanyaan kita Mengapa orang yang cerai? Apa dasar? Apa alasan yang paling utama? Seringkali orang katakan bahwa Perceraian itu terjadi Karena Disana tidak ada cinta sejati Mereka mengikrarkan cinta Pada waktu pernikahan Tapi sepertinya Bukan datang dari hati Yang sangat-sangat terus Sangat-sangat ikhlas Cinta yang menang Kemudian Waktu sakramen pembaktis Apalagi Kemen perkahwinan itu Disahkan Dirayakan Mungkin orang juga Pasangan itu juga Tidak terlalu melihat Kesucian Dari sakramen pernikahan itu Sehingga dalam proses selanjutnya Begitu terjadi Salah paham Antara suami istri Masih-masih mempertahankan Egonya Masih-masih mempertahankan Kencenderungan pribadinya Laki-laki mempertahankan Kelaki-lakiannya Kekuasanya Dan istri juga demikian Mempertahankan dirinya Egonya Sehingga terjadilah Berceraian Tetapi Kalau keduanya masih mengingat Bahwa cinta kepada sesama Kepada suami Kepada istri Dari cinta yang sejati Apapun yang terjadi Baik dalam suka Maupun dalam duka Mereka harus menerima Karena itulah cinta sejati Dan yang kedua Kalau mereka selalu sadar Akan kesucian Sakramen perkawinan itu Pasti mereka juga Akan tetap bertahan Karena Sakramen perkawinan itu Sesungguhnya Tanda kehadiran Tuhan Dan Tuhan sendiri Yang menyatukan Perkawinan Dari suami istri itu Dan selalu diingat Bahwa Tuhan selalu berkerjasama Dengan suami istri Untuk menghasilkan Seorang anak Tuhan tidak akan naik ke dunia Untuk menciptakan manusia baru Tetapi Tuhan sudah memberikan Kuasa Mewenang kepada pasangan Untuk Menciptakan manusia baru Bersama Tuhan Di dalamnya Marilah saudara-saudara yang terkasih Kepada siapakah kita selalu cari Selalu lari Kalau ada kesulitan Dalam keluarga Atau kami yang berawan-berawati Kemanakah kami akan lari Kalau terjadi kesulitan Dalam hidup Ada banyak tantangan Kita kembali kepada dia yang memanggil Semua kita dipanggil Saya dipanggil oleh Tuhan Untuk mendalai sholat imam Dan dia yang memanggil saya Pasti selalu bertanggung jawab Atas kehidupan saya Dia selalu menjaga Selalu membantu saya Dikara saya mengalami kesulitan Saya harus lari kepada dia Karena dia yang memanggil saya Dan dia selalu bertanggung jawab Demikian pun Dalam perkawinan Kalau mengalami kesulitan Larilah kepada Tuhan Karena dia yang menyatukan kalian Makanya Yesus katakan Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia Kalau diceraikan oleh manusia itu Berarti manusia mau mengikuti Kecenderungannya Kecenderungannya sebagai laki-laki Dan kecenderungannya sebagai wanita Prioritaskan kecenderungan pribadi Bukan lagi kecenderungan Tuhan Padahal dalam perkawinan itu Atau hidup pembiara Kita harus prioritaskan Kehendak Tuhan Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi Dan pasti dia akan selalu bertanggung jawab Atas kehidupan kita Marilah saudara-saudara yang berkasih Perkuatkanlah cinta kita Terhadap sesama Dan sadarlah selalu Bahwa pernikahan itu Sungguh-sungguh suci Karena disana Tuhan selalu berkata sama Dengan pasangan Amen Terpujilah engkau Terpujilah engkau ya Tuhan Terpujilah ala semesta alam Terpujilah ala semesta alam Dari kesalahan kami seluruhnya dari kesalahan kami Serta seluruh umat Allah yang kudus Allah Bapak kami di surga Ajarilah ala semesta ala semesta alam Lambang putramu yang menjadi rejeki hidup kami Kini dan selama-lamanya Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Alah kita Sungguh layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus Alah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga Kami senantiasa bersyukur Kepadamu Sebab dengan pengantaran putramu Terkasih Engkau bukan saja Menciptakan manusia Melainkan juga rela Menebusnya Dengan penuh kasih sayang Maka sungguh wajarlah Segala ciptaan mengerti engkau Sungguh layaklah Seluruh umat yang telah engkau Terus memuji dikau Dan semua orang kudus Menghormati engkau Maka kami pun meluhurkan dikau Bersama para malaikat Dengan berseru Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Alah sejarah kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Di berkat yang datang Dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskalah persempat ini Dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung Sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memajak-mejakan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perdamuan Yesus mengambil biarlah Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan perkara itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah biarlah darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan aku Marilah mewartakan harapan iman kita Kristus telah wafat Kristus telah bangkit Kristus akan berlambari Sambil mengenangkan wafat Dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Ya Bapak Roti kehidupan Dan biarlah keselamatan Kami bersyukur Sebab kami Engkau anggap layak Menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh Dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat Oleh roh kudus Bapak perhatikanlah Kesayanganmu Tuhan berkatilah Penderma kami Yang begitu murah hati Membantu kami Entah lewat doa Pikiran Ataupun Sumbangan finansial Sumbangan barang-barang Untuk kami Gantarilah kebaikan mereka Ya Tuhan Dan berkat sunggawi Berilah mereka Kesehatan jiwa raga Dan sukses Dalam setiap usaha Harian mereka Ingatlah juga Mereka-mereka yang sakit Ada yang bacanya Unang-unang Sudah kami bacakan Ada yang kami kenal Kami ingat Dalam doa-doa kami Setiap hari Tuhan Jamalah mereka semua Berilah mereka Kekuatan Hiburan Dan kalau boleh Kesembuhan Ingatlah pulangkan Selaras dari kami Kau beriman Yang telah meninggal Dengan harap Menangkap bangkit Secara khusus Kami ingat Konflater kami Para suster kami Yang hari kematian mereka Kami akan peringati Pada hari ini Bruder Eustazius Dari Jerman Pater Patrick Dungdung Dari India Pater Joseph Reisman Dari Filipina Pater Cornelis Mayer Dari Australia Pater Alfredo Macurek Dari Chile Pater Thomas Crispy Dari Polandia Bruder Pius Anton Odonik Dari Sentral Eropa Pater Thomas Marvin Dari Amerika Pater Bruder Antonio Flores Dari Filipina Dan Pater George Matusek Dari Argentina Juga suster-suster kami SSPS Suster Irburga Dari Jerman Suster Miriam Dari Slovak Dan Juga Ignatius Swiki Iswardi Yosef Iswardi Nenek Damasus Madu Elizabeth Kurnia Omar Rufina Zhu Kakak Demi Linda Swaru Nenek Onekusi Sakarya Salu Antonius Anunu Dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasianlah kami semua Agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah Bersama para Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau perkenankan Terus serta memuji dan memulihkan di kau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Mari kita sama-sama Mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencuman Tetapi lepaskan kami dari yang jahat Ya Bapak jadilah selalu kehendakmu Sebab itulah satu-satunya perdoman hidup kami Semoga kami tak henti-hentinya berusaha Supaya kehendakmu benar-benar terlaksana Di dalam diri kami sendiri Di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami Sementara kami menantikan dengan rindu Kedatangan penyelamat kami Tuhan Yesus Kristus Sebab engkau lah Raja yang berlihat Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tetapi perhatikanlah iman gereja Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini Memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya Baik secara dasmani maupun secara rohani Anak domba Allah yang menghapus susu dunia Kasiatilah kami Anak domba Allah yang menghapus susu dunia Kasiatilah kami Anak domba Allah yang menghapus susu dunia Berilah kami damai Yang Tuhan Yesus Kristus semoga tubuh dan darahmu Yang akan kami sambut Baik secara jasmani maupun secara rohani Menindungi dan menyehatkan jiwa raja kami Inilah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Berbagilah kita Yang diundang kepercambuannya Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersama saja Maka saya akan seluruh Tubuh dan darah Kristus Amin Tuhan Yesus Kristus semoga Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ialah Yesus Putramu terkasih. Semoga hidupnya menjadi jalan dan kebenaran dalam segala tingkah laku kami. Tuhan berkatilah mereka-mereka yang menjalin kehidupan keluarga, suami, istri. Semoga mereka tetap berkanjang dalam cinta sejati dan selalu melihat kesucian dari sakramen pernikahan yang mereka terima. Dan bantulah mereka-mereka yang mengalami kesulitan di hidup berkeluarga. Semoga kau sendiri mencurahkan roh gurusmu agar mereka kembali sadar, akan sumpah setia yang mereka ikrarkan di saat mereka menerima sakramen pernikahan suci. Berkatilah semua para pendirma kami ya Tuhan. Grup-grup rohani yang selalu menawarkan firmanmu, renungan-renungan untuk semua yang mau mendengarnya di sosial media. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit, semoga mereka sembuh kembali dari sakit mereka. Entah sakit bawang, kanker, tumor, macam-macam. Dan juga mereka-mereka yang diserang virus corona. Semoga jamahmu ya Tuhan mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka semua. Dan terimalah mereka yang sudah meninggal dunia, ke dalam kerajaanmu, biarlah mereka menikmati kebahagiaan bersama para kurus di surga. Dan berkatilah keluarganya yang ditinggalkan, berilah mereka keteguhan iman. Dan semoga mereka selalu melihat bahwa mereka yang pergi, pasti akan mendoakan mereka semua. Agar mereka tetap hidup sehat, jiwa ragat, dan kesuksesan dalam hidup. Semoga ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Sembur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. 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 Amin.